Apa kabar kalian semua? Jumpa lagi dengan Mimin yang paling ganteng, baik hati, dan tidak sombong. Mimin mau ngucapin selamat tahun baru buat kalian semua. Oke, kita lanjut aja tanpa basa-basi lagi. Mimin akan bahas gaji pemain Red Spark dari yang paling murah hingga paling termahal. Oh iya, kalau belum ada yang subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Oke, mari kita lanjut. Di posisi 16, ada Libero Yu Kyung Seo dengan bayaran gaji per tahun sebesar 34 juta won. Kalau dirupiahkan, sekitar 400 juta rupiah. Di posisi 15, ada middle blocker Li Ji Soe dengan bayaran gaji per tahun sebesar 45 juta won. Kalau dirupiahkan, sekitar 534 juta rupiah. Di posisi 14, ada Libero Choi Hozeo dengan bayaran gaji per tahun sebesar 50 juta won. Kalau dirupiahkan ke kurs Indonesia, sekitar 594 juta rupiah. Di posisi 13, ada Li Ye Sol dengan bayaran gaji per musim sebesar 53 juta won. Kalau dirupiahkan ke kurs Indonesia, sekitar 630 juta rupiah. Di posisi 12, diisi Kim Chenna dengan bayaran gaji per musim sebesar 55 juta won. Kalau dirupiahkan ke kurs Indonesia sekitar 653 juta rupiah. Di posisi 11, diisi setter cantik Anyerim dengan bayaran gaji per musim sebesar 65 juta won. Kalau dirupiahkan ke kurs Indonesia, sekitar 772 juta rupiah. Di posisi 10, diisi pemain outside hitter Kim Sein dengan bayaran gaji per musim sebesar 68 juta won Korea. Kalau dirupiahkan ke kurs Indonesia, sekitar 808 juta rupiah. Di posisi 9, ada pemain cantik kesayangan warga Konoha, si Park Yemin, dengan bayaran gaji per musim sebesar 115 juta won Korea. Kalau dirupiahkan ke kurs Indonesia sekitar 1 miliar 367 juta rupiah. Di posisi 8, ada Libero Nohran, dengan bayaran gaji per musim sebesar 120 juta won. Kalau dirupiahkan ke kurs Indonesia sekitar 1 miliar 426 juta rupiah. Di posisi 7, diisi oleh Mbak Megawati, salah satu pemain kebanggaan warga negara Indonesia. Dengan bayaran sebesar 129 juta won Korea, kalau dirupiahkan sekitar 1 miliar 533 juta rupiah. Di posisi 6, ada si tukang tiup bola park Eunjin, dengan bayaran gaji per musim sebesar 130 juta won Korea. Kalau dirupiahkan ke kurs Indonesia sekitar 1 miliar 545 juta rupiah. Di posisi 5, ada Jung Ho Yong, dengan bayaran gaji yang sama per musimnya sebesar 130 juta won Korea. Kalau dirupiahkan ke kurs Indonesia sekitar 1 miliar 545 juta rupiah. Di posisi 4, ada Mama Han Song Yi, dengan bayaran gaji per musimnya sebesar 210 juta won Korea. Kalau dirupiahin ke kurs Indonesia sekitar 2 miliar 496 juta rupiah. Di posisi 3, ada pemain asing yang paling banyak dikritik, dengan bayaran gaji per musimnya sebesar 323 juta won Korea. Kalau dirupiahin ke kurs Indonesia sekitar 3 miliar 839 juta rupiah. Di posisi 2, masih diisi pemain yang banyak dikritik juga si Yum Haseon, yang merupakan setter utama tim Nas Korea, dengan bayaran gaji per musimnya sebesar 350 juta won Korea. Kalau dirupiahin ke kurs Indonesia sekitar 4 miliar 160 juta rupiah. Di posisi 1, alias pemain paling mahal di Red Spark diisi oleh sang kapten, yang wajahnya bikin adem kalau dilihat. Dengan bayaran gaji per musimnya sebesar 650 juta won Korea. Kalau dirupiahin ke kurs Indonesia sekitar 7 miliar 727 juta rupiah. Mimin mau ngucapin makasih kepada kalian yang masih terus menunggu konten Mimin. Kalau berkenan jangan lupa di subscribe ya. Sampai jumpa di konten Mimin berikutnya.